What's up, guys, fans? Welcome back to Time Out! At The Buzzer Jadi ini penuh drama sekali untuk menentukan siapa yang akan bermain di play-in tournament nantinya Oke, langsung aja kita akan mendiskusikan tentang NBA Gue semangat-mangasih pengen dengar juga tentang pendapat kalian semua nantinya Dan game pertama yang kita bahas tadi jelas Portland Trailblazers ini yang lolos dari maut setelah mengalahkan Brooklyn Nets dengan score 134-133 Kenapa lolos dari maut? Karena kalau mereka kalah game ini, mereka tidak akan lolos ke play-in tournament dan akan pulang ke rumah masing-masing Oke, gue nonton ini tadi senam jantung, tegang banget Karena kan seperti kalian ketahui, gue pegang Portland untuk lolos ke NBA Playoff Oke, game tadi kuartal keempat, Portland itu sempat ketinggalan Jadi gue agak worry sedikit Tapi untungnya Lillard hari ini on fire banget seperti biasa Dan gue bilang tadi dia made the best play of the game Dimana tadi dia sempat nge-steal bolanya Karis Levert sampai jatuh di lapangan Dan juga setelah Steele Lillard ini, CJ McCollum nih berhasil memasukkan jumpernya Di depannya Joe Harris tadi kok gue gak salah ya Jadi bedanya langsung 134-130 tapi belum selesai disana Karena setelah itu Karis Levert mencetak 3 point Dan game pun beda 134-133 Dan di next playnya jagoan gue dan idola gue Carmelo Anthony Ini sayang banget gak masuk 3 point ya Sehingga Brooklyn Nets lah yang mendapatkan last ball atau last possession di game kali ini Jadi down by one Bolanya ada di tangan Karis Levert The best player for Brooklyn Nets Dia hari ini mencetak 37 point Dan dijaga oleh CJ McCollum Yang memiliki tulang patah di pinggangnya Jadi gue tadi tegang banget Karena gue kira Karis Levert itu akan nge-drive Akan mencoba untuk create contact Untuk mendapatkan foul Tapi ternyata dia settle Untuk jump shot Step back yang sedikit gak balance Akhirnya tembakannya Itu adalah sedikit ke kiri dan mantul lagi keluar Dan akhirnya bola terakhir penghalang yang rebound Carmelo Anthony dan Portland Trailblazers pun Akhirnya lolos dari maut Dan berhasil mengamankan posisi ke delapan di Western Conference Dan akan bermain di play interman bersama Memphis Grizzlies Itu gue yakin saat Karis Levert ngelepas bolanya Itu pasti pemain-main Phoenix Suns juga pasti pada tahan napasnya mereka semua sih Tapi luar biasa gue respect banget Dengan Brooklyn Nets Mungkin orang-orang nyangka Oh Brooklyn udah lah Udah pasti kan posisi ke 7 ya Di Eastern Conference Mungkin akan ngelepas game ini Tapi gue respect banget semua pemain Brooklyn Nets Main dengan keras banget Dan ingin memenangkan pertandingan ini Dan membuatnya seru-seru banget Oke Damien Lillard on fire lagi dengan 42 poin 12 asis dan 8 kali 3 poin Hari ini logo Lillard memperlihatkan kenapa nama nickname-nya dia itu Dia 1 kali dribble Abis lewat half court Langsung pull up and all net Dan Damien Lillard ini pun mencetak sejarah Menjadi pemain pertama yang dalam 3 game Berhasil mencetak 154 poin total Jadi konspirasi teori gue Masih berlaku dimana Kemarin kan gue bilang Kayaknya Clippers sengaja Dimanas-manasin Damien Lillard ya Jadi sejak Trash talk dengan PG Dan juga dengan Patrick Beverly Dia ngeskornya 51-61-42 ya Jadi semoga aja trend ini terus menanjak Agar Lillard bisa masuk ke playoff Dan juga bisa aja upset Lakers In the first round Oke selain Lillard CJ McCullough yang gue bilang They battling with an injury Tapi dia tetap aja Hari ini mainnya bagus banget Menurut gue dengan 25 poin Kepercayaan dirinya ada disana Dia pun tadi yang terakhir menjaga Caris Levert ya Lalu juga ada Yusuf Nurkitz Yang berhasil mencetak 22 poin Dan 10 rebound Lalu benchnya nih Dua pemain Yang akan dibutuhkan banget oleh Blazers Yaitu Hasan Weisshead Dan juga Gary Trent Jr. yang masing-masing mencetak 16 poin untuk Blazers Sekarang kita pindah ke game berikutnya Yaitu Memphis Grizzlies nih Yang berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks Dengan score 119-106 Ini Yang menjadi penentu Karena memang Memphis Kalo menang aja Dia udah lolos ke play internment ya Dan akhirnya Memphis Grizzlies lolos Dan ini gue lucu banget Tadi sebenernya gue pengen ngomong dulu Di forum-forum basket itu Para fansnya Memphis itu Bilang thank you loh Mo Wagner Baru bilang Thank you Mo Wagner You deserve an MVP MVP trophy Karena kita tau Giannis Taticumpo itu Disuspend Gara-gara pengen nyundul Mo Wagner Jadi Dengan gak adanya Giannis ini Memberikan memang Kesempatan besar Untuk Memphis menang Walaupun gue yakin Jika ada Giannis Giannis gak akan main Lebih dari 20 menit sih Karena Tadi gue liat Average starternya Bucks itu mainnya Memang 20 menit Dan tampaknya Milwaukee Bucks pun Udah Series number one Mereka gak go all out Jadi sedikit dilepas juga Si komputer gue Tapi Tetap gue respect banget Dengan JV Jonas Valanciunas Luar biasa Hari ini Big mannya Memphis Dia kayaknya ngototot banget Memang pengen Bawa Memphis masuk ke Play internment ini Dia triple-double dengan Skor 26 poin 19 rebound Dan 12 asis Ja Moran juga triple-double Dengan 12 poin 13 rebound Dan 10 asis Dan ini Dalam sejarahnya Se-franchise Memphis Grizzlies Pertama kalinya Ada 2 pemain Yang triple-double In the same game Lalu juga ini Pemain ke-10 Eh sorry Pasangan ke-10 Yang pernah mencetak Triple-double bareng ya Di NBA Tapi menurut gue Hari ini juga Dylan Brooks Dylan Brooks tuh yang Tadi mungkin adalah Ngestart game ini Untuk Memphis Kalau gak salah tadi 8 poin pertama tuh Dia yang mencetak Dan selesai dengan 31 poin Fansnya Memphis itu Sedikit ada Love and hate Relationship Dengan Dylan Brooks Karena kata mereka tuh Dylan tuh sering banget Mengambil Bad shot selection Tapi hari ini Bad shot selectionnya Dylan masuk semua Untungnya Jadi pada happy Pada bilang thank you Juga kepada Dylan Brooks So Memphis And Portland Akan ketemu Di play in tournament Portland hanya perlu Menang sekali aja Sedangkan Memphis Harus menang 2 kali Untuk bisa mengamankan Posisi ke-8 Itu yang kita bahas Mungkin besok Lebih dalamnya Tapi yang pasti Phoenix Suns Waduh Ini fansnya Phoenix Suns Pasti sedih banget sih Karena Phoenix Suns Hari ini sebenernya Berhasil mengalahkan Dallas Mavericks Dengan skor 128-102 Tapi ini mungkin adalah Kemenangan yang paling menyedihkan Karena mereka 8-0 Di bubble Luar biasa Di luar ekspektasi Semua orang Gue yakin Gak ada yang prediksi Kalau Suns itu bisa 8-0 Tapi tetap gagal Untuk masuk ke NBA play in tournament Dan itu ditentukan Sampai At the buzzer Damien Booker Damien Booker Seperti biasa Hari ini selesai dengan 27 poin Dan mungkin aja Bisa menjadi MVP bubble Dia kayak akan Saingan dengan Damien Lillard Antara 2 pemain ini Menurut gue Yang akan memenangkan MVP bubble Karena juga main NBA Jadi ngasih tau Kalau memang Akan ada Award spesial Untuk semuanya Based on Performance at the bubble So Phoenix Suns Menurut gue Masa depannya cerah banget Tadi Eitan pun Di bench Sempat bilang Put some respect On our names Tapi menurut gue Mereka masih butuh A few more pieces Agar bisa menjadi Playoff contender Musim mendatang Karena kita tau Western Conference itu Berat banget Tapi kalau keliat Seperti ini Dilatih oleh Monty Williams sih Enak ya Pergerakan yang bagus Wall movement yang bagus Dan juga mereka Itu udah percaya banget Sama Devin Booker Tinggal nanti Surroundingsnya aja Menambahkan Mungkin a few pieces Tapi Mikael Bridges Cameron Johnson Dane Reiton Dario Saric Udah solid banget sih Menurut gue Tinggal nambah satu Senior lah Menurut gue Untuk Phoenix Suns sih So Untuk fansnya Phoenix Suns Siapa aja nih Disini yang fansnya Phoenix Suns Ayo absen dulu Dan siapa yang udah Masuk bandwagonnya Phoenix Suns Gue pengen tau Penasaran kira-kira Ada yang tiba-tiba Convert jadi fansnya Phoenix Suns Karena performance-nya mereka Selama di bubble ini Oke Selain itu Ada San Antonio Spurs Yang berhasil menang Eh sorry Kalah dengan skor 112 118 Dari Utah Jazz Ini tadi Greg Popovich itu udah tau Kalau timnya gak akan Nolos ke play in tournament Sehingga dia Mengistirahatkan Devin Eh kok Devin Booker Mengistirahatkan The Mother Rosen Dan juga Rudy Gay Jadi pertandingan ini Tadi di feature Adalah pemain-pemain mudanya Spurs Dan gue Seperti biasa Impress banget Dengan Kelton Johnson Yang berhasil selesai Dengan 24 poin Dan juga ada Lukas Samanich nih Wah gue baru pertama kali Liat dia main Dia main juga cukup bagus Dengan 16 poin Dan akhirnya Rekor play off nya Spurs Selama 22 tahun Bertuturut Harus patah disini Sedih sih Tapi Pasti Spurs itu adalah Salah satu franchise terbaik Dalam olahraga apapun Sangat professional banget Menurut gue Dengan punya pelatih Seorang Greg Popovich ini Menurut gue Dia udah bisa build A very very Apa ya Professional and classy Menurut gue tuh Sangat berkelas banget lah Franchise nya Spurs ini Selama 22 tahun Mereka masuk playoff itu Mereka 5 kali Mendapatkan cincin juara NBA Oke Prediksi gue kemarin Gue udah gak even inget Rekor gue berapa Kalau halnya 13-15 ya Itu Tadi gue main Megangnya Dahlah gue coba-coba inget Gue pegangnya Suns Spurs Sama Blazers Untuk menang Dan Memphis kalah Berarti gue 22 Rekornya Karena 2 tebakan gue bener 2 tebakan gue salah Jadi 15-17 nih Waduh Ntar kita bikin prediksi lagi Mungkin pas play in tournament Besok karena gamenya udah gak terlalu penting Udah gak usah ditonton Karena kita akan menarik Untuk nontonnya adalah Antara Portland Telebiasis melawan Memphis Grizzlies Oke Sekarang kita pindah Ke berita lokal Kemarin ini gue Pengen membahas Cuma takutnya kepanjangan Jadi gue masukin nih Ke time what hari ini aja Tentang ada 4 tim nih Yang melamar Untuk masuk ke IBL Jadi kemarin ini IBL itu udah mengumumkan Bahwa 4 tim ini Sudah di interview 4 tim ini adalah West Bandit Solo Bali United Lalu juga ada Teruna Jayapura Dan Mountain Gold Basketball Timika Kalau gue baca IBL itu Hanya akan mengambil 2 tim aja Untuk musim mendatang Jadi Ada 2 tim Yang akan di eliminasi Ini sangat sayang ya Karena Sebenernya Kalau menurut gue Lebih banyak tim Akan lebih bagus Tapi mungkin memang IBL Gak mau terlalu banyak Tim baru Takutnya Adaptasinya Nanti mungkin agak susah juga Tapi Menurut gue yang akan ngolos Mungkin aja adalah West Bandit Solo Dan juga Bali United Tapi gue harapkan sih Ada 1 tim lah Dari Papua yang masuk Karena kita perlu banget Melihat talent-talent Dari Papua juga Nanti IBL Kayak bulan depan ya Baru mengumumumkan Siapa yang akan masuk Nah Ini banyak banget yang menarik Yang menanyakan gue Tentang Pemainnya siapa nih Yang akan main Pemainnya siapa Jujur gue juga gak akan tahu Siapa yang main Kita ngomongin West Bandit Solo West Bandit ini udah punya Beberapa pemain Memang di timnya mereka Tapi belum tentu Semuanya mau nanti Masuk ke IBL Mungkin hanya beberapa aja Tapi udah ada rumornya juga West Bandit ini Sedang mengincar Beberapa pemain Yang bermain di tim Nasional Indonesia Saat ini Jadi Mereka Kayaknya all out juga Kalau memang bisa lolos Ke verifikasinya nanti Itu akan menarik sih West Bandit Mungkin akan jadi Salah satu kekuatan baru Sedangkan Bali United Ini orang-orang juga Ada bilang Wah ini kayak sepak bola Eropa ya Kan kita tahu Real Madrid dan juga Barcelona punya tim basket Ini akan menarik nih Karena Bali United Pasti akan serius juga Mereka pasti ingin juga Mendapatkan hasil yang terbaik Di IBL Jadi Gue belum bisa berkata-kata Banyak sih Tentang tim baru ini Karena kita belum tahu Siapa yang akan lolos Verifikasi ya Mungkin nanti gue bisa bahas Lebih panjang lagi Mungkin saat udah Lolos verifikasi Dan mungkin udah ada gambaran nih Squadnya mereka siapa Karena gue juga agak bingung sih Kalau memang Empat tim baru masuk ke IBL Berarti totalnya 9 tambah 4 13 tim ya Pemain di Indonesia Untuk profesional Itu level profesional SDM ya Itu mungkin gak terlalu banyak Gue akan bingung juga Mereka akan coba Rekrut pemain dari mana gitu Jadi Kalau dua tim Mungkin masih bisa Dua tim itu Membentuk sebuah tim Yang solid Dan bisa compete Di level IBL Jadi gue ngerti Kenapa sebenarnya IBL Hanya mau ngambil dua tim aja Karena juga gue Kemain denger gosip Kalau hal-hala Tim nasional muda elite Ini akan bertanding Di IBL juga ya Kayaknya Kalau kalian punya informasi Lebih tentang ini semua Kalian bisa tulis aja Di comment section Agar gue juga bisa Mengetahui informasi Yang baru Karena gue Kalau kayak gini Gue hanya baca online aja Gue gak ada berita Ataupun tidak ada informasi Langsung dari IBL ya Jadi gue juga Hanya Kira-kira aja Pake feeling Kadang-kadang ngomongnya Tapi Gue hanya ingin Mengajak semuanya Juga diskusi aja Agar gue juga bisa Mengetahui informasi Dari kalian semua sih Nantinya So guys Itu isi untuk video Timeout hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace